Hai nih kita tanam dulu di garis yang sudah tersedia dan sudah ada garis oleh kultipatornya tuh terlihat ya Nah asal aja dulu ya maksudnya yang penting dia berdiri begitu cukup dan ini ini adalah ukurannya itu di angka 45 ya Nah ini dia dah cukup kemudian lagi kayak di 45 lagi dan galengan nya atau galengan eh ini sekitar 80 cm gawangannya atau susukannya atau paritnya ya Nah ini yang contoh yang sudah di ini tertanam ya contohnya Oke kemudian kita kasih serubuk atau pupuk kandang kemudian kita kasih setelah ditanam kita kasih pupuk kandang ya boleh di pinggirnya dulu karena kan nanti diuruk oleh pacul oke oke boleh langsung dulu nggak papa terus sampai selesai sampai panjang terus ya kan setelah di kasih serubuk atau kompos atau sejenisnya kita uruk ya akhir dan kemudian terbentuklah susukan atau galengan yang di tengahnya jadi jadi jalan air ya selain kita membuat jalan air kita juga menguruk kompos agar kompos aman menetap di pohon ya ada di tengah-tengah di antara tanah ya jadi diurukan gitu jadi komposnya diuruk kayak gitu ya Oke nah inilah jadinya seperti ini terlihat rapi dan kita akan melanjutkan seperti ini seterusnya dan air pun ketika ada hujan dia akan tetap ada di posisi parit ya atau susukan namanya baik demikian cara penanaman praktis dan cepat terima kasih jangan lupa like and subscribe kan selamat menikmati